Bahagia rumah tangga senada dengan harmoni hubungan manajer dan penyanyi. Inilah cerita cinta sang diva Ruth Sahanaya bersama Jeffrey Waworuntu, sang suami sekaligus manajer. Dan kisah Jeffrey jalani peran sebagai manajer Ruth bermula ketika manajer sang istri sakit keras, sementara Ruth Sahanaya harus manggung di Bandung. Dalam kondisi terdesak, sang suami yang netabene mengawali karir sebagai model hingga populer sebagai pembawa acara. Menggisi posisi itu. Hubungan antara penyanyi dan manajer berada di luar koridor hubungan suami istri. Keduanya bertindak profesional. Jeffrey dibayar selayaknya manajer pada umumnya. Pada 2006 atau 2 tahun pasca menikah, Jeffrey putuskan untuk meninggalkan karir sebagai MC maupun pembawa acara televisi hingga model serta aktor. Demi fokus sebagai manajer sang istri. Padahal karirnya sedang bersinar terang kala itu. Di balik sikap profesional itu, keputusan untuk mundur dari panggung hiburan demi support karir sang istri tercinta. Boleh dibilang, tangan dingin sang suamilah yang mengantar Ruth Sahanaya hingga dimahkotai status diva besar tanah air. Jika bukan Jeffrey, mungkin eksistensi Ruth Sahanaya tak sampai menjelma sebagai sang legenda. Di balik itu, siapa sangka Ruth Sahanaya yang pertama kali dikenal di sebuah tempat hiburan nyatanya bukan tipe Jeffrey. Sebaliknya, Ruth Sahanaya telah jatuh hati tapi tak ingin berpacaran. Pelantaran Jeffrey berdarah Manado. Ini 28 tahun sudah, keduanya membina rumah tangga serta tetap profesional sebagai manajer dan penyanyi. Betapa sebuah harmoni yang tak mudah dicapai oleh penyanyi serta manajer yang juga berstatus suami istri. Seputlah, Angga Wijaya yang berperan sebagai suami sekaligus manajer Dewi Persik, malah berujung cerai dengan konflik terkait sikap Angga yang kerap menganipulasi bayaran DP sebagai penyanyi. Angga bahkan dinilai hanya duduk manis, tak berperan selayaknya manajer. Kerja sama Ruth Sahanaya dan Jeffrey yang harmoni dalam rumah tangga serta karir, mungkin bisa disaingi Nunung dan Ian Sampiran. Ironisnya, Ian sendiri malah sempat memilih untuk cari kerja lain, padahal dirinya berperan sebagai manajer sang istri.